Oke halo semuanya, selamat datang di channel Gawainime dan kembali bersama Armin Allen Evangelion adalah sebuah perancis anime mecha karya Hideaki Anno yang sangat terkenal dan memiliki pandem yang besar dan juga menjadi salah satu perancis anime terbaik sepanjang masa. Yang tahun lalu seri terakhir Evangelion yaitu Trish Upon a Time telah rilis. Meski menjadi salah satu perancis anime terbaik, masih banyak orang atau pemula yang ingin menonton Evangelion tapi tidak mengerti dari mana memulai Evangelion. Hal ini sangat diwajarkan karena seri Evangelion ini memiliki ribut dan ribut inilah yang membuat banyak orang bingung seakan Evangelion itu sangat rumit untuk diikuti karena banyak orang berpikir seluruh Evangelion itu mau yang 1900an dan 2000an itu satu kesatuan. Padahal dua Evangelion ini berbeda kesatuan Jadi admin disini akan menjelaskan dulu apa itu Reboot agar kedepannya kalian mengerti tentang Evangelion Oke jadi Reboot adalah pembuatan ulang sebuah film dengan meningkatkan kualitasnya dan mengubah jalan cerita dari film original Jadi Evangelion ini memiliki dua versi yaitu versi original atau Neon Genesis Evangelion dan versi Reboot atau Review of Evangelion Reboot ini mirip seperti Remake. Tetapi Remake tidak mengubah cerita original sedangkan Reboot mengubah cerita film original. Contohnya adalah film Spider-Man Jadi Spider-Man setelah dipegang oleh Sony memiliki beberapa Reboot dari film originalnya. Yang dimana film originalnya itu adalah trilogi Spider-Man Sam Raimi yang Peter Parker-nya diperankan oleh Tobey Maguire. Dan di Reboot menjadi The Amazing Spider-Man yang pemerannya adalah Andrew Garfield dan di Reboot lagi menjadi film Spider-Man MCU yang diperankan oleh Tom Holland. Jadi seperti itu penjelasan singkat tentang Reboot dan sebelum lanjut ke cara nontonnya jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Youtube, dan B-Station dari Gawa Anime agar kalian mendapatkan info-info anime menarik dari kami. Jadi kita lanjut aja ke cara nonton yang pertama yakni cara nonton versi versi original. Versi original dari Evangelion atau yang lebih dikenal dengan Neon Genesis Evangelion sebenarnya sangatlah mudah untuk diikuti karena hanya memiliki dua judul. Jadi cara menontonnya itu dimulai dari tipis series Neon Genesis Evangelion yang rilis pada tahun 1995 dan diakhiri dengan movie Neon Genesis Evangelion The End of Evangelion yang rilis pada 1997. Lalu bagaimana dengan movie Dead and Rebirth? Oke jadi mungkin akan ada banyak orang ya yang nanya gimana dengan movie Dead and Rebirth. Jadi movie Dead and Rebirth itu adalah sebuah summary atau recap dari tipis series Neon Genesis Evangelion. Jadi seluruh episode dari tipis series Evangelion itu di recap atau di summary atau dilangkum menjadi sebuah film yang berdurasi 1 jam 40 menit. Dan ya tentu saja recap ini gak wajib ditonton atau balah gak rekomen lah untuk ditonton. Karena ya buat apa kalian nonton recap yang sedikit sedangkan kalian bisa lihat yang lebih rinci dan lengkap di tipis seriesnya. Jadi untuk movie Dead and Rebirth itu gak wajib dan gak rekomen untuk ditonton. Jadi itu cara menonton Evangelion versi originalnya. Dan kita akan lanjut ke versi rebootnya atau Reveal of Evangelion. Versi reboot dari Evangelion atau yang oleh pandem lebih dikenal dengan Reveal of Evangelion adalah sebuah seri movie yang memiliki total 4 judul yang rilis dari 2007 sampai 2021. Sama seperti versi originalnya cara menonton versi reboot ini juga tinggal mengikuti judul atau tahun rilisnya. Yang diawali dengan movie pertamanya Evangelion 1.0 You Are Not Alone yang rilis pada tahun 2007 dilanjut dengan movie kedua Evangelion 2.0 You Cannot Advance yang rilis pada tahun 2009 dilanjut dengan movie ketiga Evangelion 3.0 You Cannot Ride yang rilis pada tahun 2012 dan diakhiri dengan movie terakhir Evangelion 3.0 plus 1.0 Trice Upon a Time yang rilis pada tahun 2021. Jadi itu cara menonton Evangelion sesuai timeline. Dan admin akan selalu rekomendasikan kalian untuk tonton versi originalnya atau Neon Genesis Evangelion terlebih dahulu Karena dalam Trice Upon a Time itu banyak sekali mengambil referensi dari Neon Genesis Bahkan kata Neon Genesis itu dinotis di Trice Upon a Time Jadi jika kalian gak nonton Neon Genesis terlebih dahulu ya kalian mungkin gak akan ngerti lah apa yang dibahas di Trice Upon a Time Dan penjelasan terakhir Jadi Evangelion ini adalah Prancis yang memiliki open ending seperti film Joker Jadi semuanya apapun kalian berpendapat atau menafsirkan ending Evangelion tidak ada yang salah namun tidak ada yang paling benar juga Karena prinsip film dengan open ending memang didesain agar para penonton menafsirkan sendiri ending dari filmnya itu Jadi seperti itu cara menonton Evangelion sesuai timeline Jika kalian masih belum mengerti bisa tanyakan di kolom komentar nanti admin jawab Dan sampai disini video admin kali ini Like jika kalian suka Dislike juga gak apa-apa Share ke teman kalian jika video ini bermanfaat Terima kasih semua yang sudah nonton sampai akhir dan sampai jumpa Terima kasih sudah menonton sampai akhirnya